Pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada Ibu Rina, selaku pimpinan lembaga Captain's Club, kemudian motivator dan dosen pembimbing kita yang hits, Bapak Dini. Terima kasih Pak. Selamat komunikasi sama beliau di dunia maya, walaupun jarang bertemu tapi kita konekti satu sama lainnya. Kemudian juga kepada semua dosen, Captain's Club yang juga bisa hadir di sempatan hari ini. Dan tentunya buat adik-adik semua yang sudah hadir di tempat kita hari ini di region, di ruang meeting region, Naudalabung. Hari ini saya sedikit bercerita tepatnya, jadi sharing bukan berarti saya sudah lebih baik, Tentunya adik-adik nantinya ke depannya juga akan punya masa depan yang akan lebih baik. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa terlihat, dulu fasilitas di Naudalabung ini tidak sebegitu banyak, tidak sebegitu masif. Dari 2014 sampai dengan 2019, kita tidak pernah berhenti melakukan projek renovasi atau penambahan fasilitas. Start dari kita punya chapel, kemudian kita expand restoran, kemudian kita menambahkan fasilitas meeting room di level basement 1, kemudian extension main kitchen dan sebagainya, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau seandainya adik-adik, one day nanti terlibat dalam projek besar seperti itu, and you realize itu adalah sesuatu yang sangat kompleks untuk diatur. Ya, masih di Novo Hotel, kita disini ke penthouse, ada di lantai 16 paling tinggi, terus juga sleep room, sekarang kita ke gym dan ini ke swimming poolnya. Setelah itu kita mau ke Paradise Hall. Yuk, Barato kemana lagi? Ke gym. Yuk, kita ke fitness center yuk guys. Ya, kita ke gym. Jadi ini fasilitas buat tamu. Ini fasilitas free, kalau tamu check-in disini. Apapun roomnya ya. Apapun roomnya sudah termasuk include gym. Fitness center. Apakah dia ada batasan orang, misalnya satu room itu dua, tiga, empat, oke? Tidak sih. Tidak sih, ya. Maksudnya senjukin aja roomnya ya. Senjukin roomnya, roomnya berapa. Cuma biasanya normally memang sudah dua. Dua ya, seperti breakfast ya. Seperti breakfast. Oke. Ini dia fasilitasnya. Pertanyaan langsung lah, gini. Mungkin, mungkin, di atas rumah-rumah-rumahnya, ya. Sauna-saunanya? Saunanya di sebuah sana, jadi free. Free di sebuah sana, tapi untuk laki-laki aja. Oke. Ini saunanya ya? Ke arah sana. Oke, kita mau masuk ke ruang sauna. Ini dalam sini ya? Iya, tapi khusus. Ya, only for men. Ini adalah ruangan sauna yang ada di No Hotel. Oh, dan untuk laki-laki lagi ya? Iya. Laki ada samun, enggak? Ada. Oke. Ada. Ada. Ada, jangan. Oke, kita lanjut lagi ke sana. Oke. Apa ini? Kalau ini rumah. Kalau ini rumah-rumah spa. Oh, sana-rumah ya? Sana-sana. Oke. Ini pun kasilitas ya? Kasilitas. Masih kasilitas, ya. Tapi yang sebenarnya ada memang famous dan swimming pool. Kalau itu? Kalau untuk rumah-rumah itu ada additional chest. Add additional chest ya kalau untuk spanya ya? Iya. Dan sauna-nya ya? Iya. Iya. Dan ada swimming pool untuk kedewasa dan anak-anak. Anak-anak baru itu kayaknya ya? Anak-anak baru itu kayaknya ya? Anak-anak iya, baru. Baru di Harsi. Kalau untuk kedalaman kita 150 cm. Oh, 100? 150 cm. 150 cm ya? Merangkai. Tadi pakai yang face apa? Member kalau untuk yang fitness, kita itu ada satu tahun 12 bulan. Apa? Untuk untuk rumah-rumah itu sendiri, kita punya member 6 bulan. Terus kita berjuta setengah untuk 6 bulan. Jadi mau kapan aja, mau banyak perinnya. Ya, ini adalah view dari swimming pool-nya. Hei, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat lagi? Ini ya? Lagi. Ini ya? Iya. Hei. Iya. Gimana betah di Novo Hotel? Betah. Betah ya? Bawas-kuasin. Iya. Sip. Iya, ini dia view-nya. Oke, kita menuju ke Paradise Hall. Ini biasa digunakan untuk wedding atau untuk event ya. Kalau untuk event apa aja, kemarin kita New Year digunain untuk New Year tahun baru. Karena ini melampung kapasitas sama dengan 3.000. Wow, 3.000. Iya, mungkin Pak Jay sudah menyebutkan sebelumnya ya. Iya, betul. Oh, pernah kalau New Year di sini? Sama Pirza terakhir ya? Terakhir sama Ames. Iya, Ames tahun kemarin ya? Iya. Ini yang kita lebarkan ya? Iya. Ini yang Paradise Hall, kemudian itu yang Paradise Launch. Biasanya digunakan untuk pemberkatan atau pemberkatan atau aplika atau ulang tahun apapun. Jadi yang tiba di indoor ya? Iya. Itu Paradise Launch ini? Paradise Launch ini Paradise Hall. Oh, jadi? Ocean Light. Itu Resto ya? Dulu Resto di sini kan? Dulu Resto di sini. Karena Resto nya lagi rehab. Tapi sekarang kan sudah di dalam situ. Oh, itu rehab. Ini digunakan biasanya meeting room juga. Oke. Tapi nanti Resto kembali lagi di sini atau tidak? Iya, tetap di atas. Tetap di atas ya? Berarti kalau sudah pesta di sini ya? Di sini. Indoor-outdoor gitu ya? Separa-separa ya? Karena salah satu yang cuma di lantung adalah yang punya outdoor yang lebih nuancetnya. Paradise Hall ini cuma di inok-inok. Oke. Ini bisa nyala. Malam lebih kelihatannya. Ini apa nih, Mbak? Ini Paradise Launch. Launch-nya ya? Biasa digunakan untuk akad nikah, uang tahun. Birthday. Birthday ya? Oh iya. Pak Jaya upload kemarin. Iya. Mewah banget tuh ya. Ini karena AC nya gak hidup ya? Karena AC nya gak hidup. Oke. 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 Wah ini baru segar di sini. Ini baru segar di sini. Iya. Mana yang lain? Tengok yang lain. Dulu itu tapasitas cuma 200, ini 350. Oke ini resto baru di Novo Hotel. Ya. Sudah diluaskan kembali karena untuk menampung orang yang lebih, apa namanya? Lebih banyak lagi. Oke. Ini juga ada siswa saya yang lagi kerja di sini. Halo. Oh. Jadi lebih luas lagi. Festo nya. Oke. Saya senangnya view kalau makan di sini. Oke ini swimming pool buat children. This is the new one. Sebab dulu belum ada. Ya. Salah satu kelebihan dari Novo Hotel ini adalah view nya yang sangat fantastis. Karena kita bisa melihat mountain dan juga ocean, gunung dan juga laut yang ada di sini. Jadi paket lengkap. Ya suasana sore hari di Resto Novo Hotel. Luar biasa. Enak banget. Buat santai-santai dan kongkok. Ini saya di bagian paling sisi. Ehm. Paling akhir. Oke oke. Keren. Oke nantikan keseruan saya nginep di penthouse. Novo Hotel Hotel yang sangat fantasi dan luar biasa. Ya sekarang saya berada di kitchennya Novo Hotel. Dan ini pernah untuk melayani 5.000 tamu dalam sehari. Karena ada dua event ya. 3.000 dan 2.000 yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kembali ke dapur Novo Hotel. Wah bersih ya dapurnya ya. Hei. Hei. Muridku. Kenapa? Sehat nak? Apa sih? Aduh. Betah di dapur. Dapur Novo Hotel. Udah pinter masak pada sekarang? Ya. Udah pinter masak? Iya. Masih di bagian baca. Iya. Iya. Yes oke. Ini sedih kitchen. And luar biasa ya. Tapi gak kebayang kalau udah ngelayani 5.000 tamu dalam satu hari di sini. Oke. Halo. Ya ini kita ke launch bar. Launch bar. Jadi semua promosi minuman boleh di sini. Koktel-koktel. Kita open. Kita open mulai dari sini. Pajang harus malam ya. Suruh kerja dia. Suruh kerja. Suruh kerja. Oke. Di lalu boleh smoking. Oh ada smoking area juga ya. Yuk kita ke ballroom. Ke ballroom. Akhir ballroom ya berarti ya? Ya setelah ballroom. Baru ke atas lagi. Masih buat gak tuh pakai high heels? Hah? Kok apa-apa gitu sih? Kasian. Next room. Kita menuju ke ballroom. Oke. Ini adalah yang saya sebutkan. Ini adalah drugstore kita. Drugstore ya? Drugstore ini semua yang terkait dengan UMKM. Kita bisa melakukan UMKM. Oke. Ini semua yang rusak ke diri, lampu, terus sama lampu itu gak ada di sini. Ini? Ini business center kalau misalnya ada mau orang meeting sebentar. Email, kirim fax. Iya, move first sini. Oke. Iya. Ini ballroom separoh ya. Karena separohnya lagi dipakai oleh BRI. Lagi ada rakernas. Oke. Ini ballroom dan kalau ini bisa dibuka itu bisa menjadi grand ballroom. Kapasitasnya bisa menambung 1.500 orang. Wow. Ya. Yuk yang mau nikah di Novotel. Grand ballroomnya siap. Oke. Selamat menikmati.